Sungguh lezat sekali. Lolongge lebih cenderung gurih ketimbang gudeg. Lolongge berbentuk seperti ayam yang disuir. Sangat nikmat sekali dimakan dengan nasi hangat seperti ini. Ditambah, suasana keakerapan masyarakat di sini sangat menghangatkan suasana hari ini. I of Indonesia! Inilah dia, Pak Andi Sujana, kepala desa Sukamla yang sudah menyambut di lapangan depan kantor desa Sukamla. Pandangannya kayak acara, tapi sebenarnya ini acara tradisinya. Ini tradisinya yang kami ya, setiap ada yang hajatan, yang inanas, yang bentuknya kegiatan di wilayah desa kan seperti ini. Semuanya kan seperti ini ya, pakai sisingaan ini. Tapi memang semuanya dan ini sudah turun-temurun. Sudah temurun-temurun. Nah itu boleh cekeras sedikit ya tentang si sisingaan itu seperti apa? Singa ini kebudayaan yang tradisi di daerah Kabupaten Soba. Terutama, walaupun sekarang ini hampir musnah, tapi kami bangkitkan kembali. Kalau di daerah kami itu. Dengan adanya singa, kita tidak usah terjajah lagi. Karena dia menggambarkan penjajahan di masa lalu. Penjajahan di masa lalu. Berarti kita di sini lebih mencerminan butang anak generasi. Yang sekarang itu berdiri di kaki sendiri. Percaya diri, dan memang kita menunjukkan bahwa jadi diri kita sebagai orang Indonesia, terutama di kota sebagian ini. Ini memang patut banget di jaga Pak. Budaya-budaya seperti ini tidak boleh dihilangkan. Dan saya sendiri melihat bersama Bapak dan Tetehnya, kita keliling-keliling itu seru banget. Antusias dari para warganya itu kayak, wah, cerai habis. Seru banget. Dan ini memang momen yang jarang-jarang ya. Nah, ini setelah ini kita mau lanjut ke mana nih? Katanya mau ke lapangan ya? Iya, sambil pengembur rakyat, kita keliling lapangan hiburan. Keliling lapangan, ini ada apa lagi nih? Kita bakalan lihat di sana di lapangan. Atraksi-atraksi gitu. Atraksi, atraknya ada. Oh, ini ada. Masih ada ya? Yaudah, kalau gitu, langsung kita ke sana. Siap. Let's go. Let's go. Yuk, ayo, 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 ayo. Tidak lupa Pak Kades memberikan saweran kepada para pemain sisingaan agar terus semangat. Pak Kades beranggapan bahwa kesenian sisingaan juga harus dilestarikan oleh para generasi muda agar kesenian ini tetap eksis sampai kapanpun. Karena anak muda adalah kunci dari kemajuan zaman dan juga sebagai pelestari budaya. Nah, ini dia, atraksi dari para pemain sisingaan di sini. Mereka berdiri dan menupuk diri di atas singa dengan sangat gagah. Selain itu juga ada atraksi kepala di bawah yang sangat enerjik. Terima, lihat aja. Lihat aja. Eh, eh, eh. Karwata, nih. Marlon pun tidak kalah ingin mencoba menaiki sisingaan ini. Oh, Marlon. Oh, Marlon. Ini seru banget. Dua kilo. Sebuah pengalaman yang unik dari Marlon. Menaiki singa yang diangkat-angkat oleh para penari. Tarik nama saya. Ini masih siopan lagi kayak gini. Oke. Nah, Pak. Saya mau ngucapin terima kasih nih, Pak. Karena sudah ajak jalan-jalan kasih tahu tentang sisingaan ini. Ini informasi yang penting banget buat anak muda di rumah sana. Bahwa kita harus tetap melestarikan budaya kita. Saya akan pamit, Pak. Jadi, mau maaf. Jangan dulu. Kenapa, nih? Kan di sini setelah ini habis kita makan bersama, ya. Ada makan bersama? Makan bersama? Wah. Ya, pasti capek udah lapar, kan? Ciri khas, lolongnya itu. Iya, nanti pokoknya. Kayaknya menarik, nih, ya. Ya, udah. Kalau gitu, boleh kita langsung ke sana? Saya sudah lapar pengen makan. Ya, udah. Wah, ini dia udah nih, ya. Tidak. Tidak, aduh. Tidak, aduh. Wah, ini mah banyak. Kayaknya bukan kita. Ayo, yang tadi buat atraksi. Masuk, kita makan bareng-bareng. Iya, bisa lihat. Ambil posisi. Iya. Mana nih, temimin? Iya. Iya, ini nih makanan apa sih sebenarnya nih? Nah, ini itu lolongnya. Lolongnya nih yang mana? Iya, lolongnya yang ini nih. Tuh, yang ini. Ini. Kita harus coba nih, ini semuanya udah pada ngumpul. Udah ada yang start duluan, ya. Udah ada yang start duluan. Ya udah, daripada gue banyak ngomong. Langsung aja semuanya makan. Makan. Sungguh lezat sekali. Lolongge lebih cenderung gurih ketimbang gudeg. Lolongge berbentuk seperti ayam yang disuir. Sangat nikmat sekali dimakan dengan nasi hangat seperti ini. Ditambah, suasana keakerapan masyarakat di sini sangat menghangatkan suasana hari ini. Abah dan Pak Kade sangat menikmati hidangan sederhana ini. Terutama lolongge dan hidangan ikan mas yang super duper nikmat. Akang-akang para pemain sisingaan juga tidak kalah lahap dalam memakan hidangan ini. Mereka berbaur dengan hangat dan keakerapan seperti keluarga. Memang, di desa seperti ini warga sangat akrab. Bahkan seperti keluarga saja. Makanya, suasana seperti ini sangat lumrah sekali di pedesaan seperti ini. Terlebih, makanan yang disantap adalah makanan khas dari Subang yang bernama Lolongge. Sisingaan adalah sebuah bentuk perlawanan dan perjuangan masyarakat Subang demi memanusiakan rakyatnya. Sisingaan harus dilestarikan, dibina, dan tetap dipertahankan. Sisingaan tidak lekang oleh waktu akan terus lestari hingga... sekarang, waktunya untuk pamit nih Pak Kadeh. Saya mau ucapin terima kasih banyak. Dan semuanya juga terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, terutama untuk kegiatan hari ini. Sisingaan the best banget. Momennya bisa kita dapat, informasi juga kita dapat. Jadi semua orang pada tahun yang disinggaan di kota Subang seperti apa. Pokoknya Indonesian Love First, kalian harus ikuti terus perjalanan gua di I Love Indonesia. Hanya di... DPRM! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!